Kepolisian Resor Kampar menggagalkan upaya peredaran narkoba di dalam perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sarigalu, Kecamatan Tapung, Kampar, Riau. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dengan pelaku di perkebunan. Namun akhirnya petugas berhasil meringkus seorang pelaku Andre. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur dari kejaran petugas meski sempat diperingatkan dengan tembakan ke udara. Usai menangkap satu pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan ke rumah pelaku Haris. Dari penggebekan di rumah, polisi menemukan barang bukti daun ganja kering sebanyak 8 paket seberat 100 gram. Kita dari Sat Narkoba Polis Kampar kembali mengamankan. Satu orang tersangka dengan inisial AD. Dari tangan tersangka, kita temukan satu paket narkotika jenis daun ganja kering dengan berat sekitar 1 on. Kemudian dari keterangan tersangka ini, dia menerangkan narkotika jenis daun ganja kering itu diperoleh dari saudara Haris. Kemudian kita geledah di rumah saudara Haris. Ternyata saudara Haris sudah melarikan diri. Dan di belakang rumahnya kita geledah, kita temukan 8 paket narkotika daun ganja kering. Untuk sementara, satu pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan satu pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.